Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Sihab, siang kemarin mendatangi gedung DPR RI untuk melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan pihak kepolisian. Di samping itu, Rizik Sihab juga meminta DPR berbagi-bagi Indonesia atas penerbitan uang 100 ribu baru yang diduga memuat simbol komunis Palu Arit. Habib Rizik dan rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i di ruang rapat pimpinan. Habib Rizik menyampaikan dua hal, yaitu kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan adanya logo komunis di uang kertas pecahan 100 ribu rupiah. Tentang penegakan hukum, di mana ada sejumlah laporan masyarakat menyangkut penistaan agama ataupun lainnya, itu tidak diproses dengan baik di kepolisian. Tapi manakala ada ustadz, ada ulama, ada tokoh agama yang dipersoalkan begitu cepat sekali untuk diproses. Atau dengan kata lain singkat saja saya katakan pertama yang kami laporkan adalah kriminalisasi ulama. Nah itu yang kami tidak terima, kami minta peran daripada DPR RI untuk bisa mengkomunikasikan persoalan ini dalam rangka untuk penegakan hukum. Habib Rizik meminta DPR RI segera memanggil polisi dan juga Bank Indonesia untuk menindaklanjuti apa yang dilaporkannya. Dan tidak ada satupun tindak kriminal atau penghasutan di situ. Saya sama sekali menolak kalau itu dikatakan sebagai penghasutan ya. Dan kalau itu dilakukan ya berarti pihak kepolisian itu melakukan kriminalisasi. Orang boleh kok berpendapat ini seperti palu arit. Kemudian masa itu dianggap sebagai penghasutan ya. Saya kira polisi tentu dalam hal ini harus betul-betul juga korek di dalam menampilkan ini. Jangan sampai terjadi kriminalisasi kasus-kasus ini. Dan kami tentu akan berusaha semaksimal mungkin mengawal apa yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak dan ibu, para ulama. Dugaan kriminalisasi ulama oleh polisi terkait dengan rencana pemeriksaan Habib Rizik sebagai terlapor dalam kasus penghinaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Angelika Devagam dan Stephen Ade, MNC Media memberitakan.